Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Hari ini kita buat cemilan teman-teman Yaitu donat Nah donat ini kita buat tanpa susu cair ya Rasanya ternyata tanpa susu cair pun Donat ini empuk dan lembut Serta menul-menul Oke teman-teman gak perlu panjang-panjang lebar Kalau memang teman-teman ingin tahu Gimana cara membuatnya Donat yang tanpa susu cair ini Benar-benar empuk, lembut dan menul-menul Yuk langsung saja kita tonton video selanjutnya Langkah pertama kita siapkan Air hangat-hangat kuku suhu ruang Sebanyak 145 ml Kemudian kita masukkan gula 30 gram atau 2 sendok Ini 2 sendok makan ya Kita masukkan Kemudian apart lipang atau lagi instan Satu setengah sendok teh Ini teman-teman ya Satu setengah sendoknya Satu Nah ini setengah lagi Oke kemudian Kita aduk-aduk teman-teman Kita aduk-aduk Oke Sampai benar lancur ya Sampai menggerindingnya hilang Oke kemudian kita diamkan Sampai dia berbusa atau berbuih ya Oke Kemudian kita diamkan Kemudian kita siapkan tepung terigu Ini protein sedang ya Seberat 350 gram Kemudian kita masukkan Susu bubuknya Satu saset Ini saya pakai satu saset ya Kemudian kita aduk-aduk dulu Nah kita aduk-aduk Nah kita aduk-aduk Terus garamnya setengah sendok teh Ya setengah aja Nah seperti ini teman-teman Oke setelah tercampur rata Kita masukkan Nah ini raginya Dia benar-benar aktif ya Dia berbuih nih teman-teman ya Oke kita masukkan Pelan-pelan Kita aduk-aduk dulu Ini benar-benar burbuih Berarti masih aktif Kemudian kita masukkan ke adonan Sedikit demi sedikit teman-teman Pelan-pelan saja Kita pakai spatula dulu ya Oke kita masukkan semua Kemudian kita masukkan Dua kuning telur Ini masukkan Kita kocok dulu Nah kemudian kita masukkan Kemudian ini SP-nya ya SP satu sendok teh Ini SP-nya teman-teman Kita pakai Satu sendok teh Nah seperti ini Kelihatan ya teman-teman ya Oke terus kemudian Masukkan juga Dua sendok makan Margarin Kemudian kita aduk Like-in-teman ya teman-teman kemudian kita ulangi pakai tangan kalau kiranya kurang-kurang ini kurang air dikit ya jadi bisa tambahin dikit cuma kurang sedikit aja temen-temen Oke kita uleni sampai setelah kalis nih udah tidak lengket lagi kemudian kita diamkan kira-kira satu jam kita tutup setelah satu jam kita buka yang benar-benar ngembang banget kemudian kita kembeskan kita kembeskan teman-teman eh kemudian kita pindah ya kita siapkan tempat sepenuhnya kita taburi dengan tepung kemudian kita pindahkan ini teman-teman ini masih separuh ya separuh lagi kemudian kita giling-giling kita bulat-bulatkan seperti ini kita giling-gilingkan Nah setelah halus kemudian kita taruh disini kita alasin ini temen-temen ya jadi biar tidak nempel kita lakukan lagi temen-temen seperti ini Oke kita lakukan sampai habis nah nih temen-temen udah jadi kemudian kita tutup kira-kira 10 menit temen-temen ya setelah 10 menit aku itu cari untuk ngelubang ini loh temen-temen nggak ketemu maka ini saya pakai manual aja pakai jari aja kayak gini aja temen-temen ya karena saya cari dari-cari dari tadi nggak ketemu temen-temen nah terus gini aja oke seperti ini kita lakukan sampai habis terus temen-temen ya kita pakai manual saja karena tidak ada hai 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 temen-temen kemudian kita tutup lagi lima menit aja aduk kita menemani setelah lima menit kita goreng dengan api kecil aja teman-teman kebenerin dulu apinya oke kemudian kita goreng jadi kita ambilnya satu-satu ya oke kita goreng teman-teman kita balik ya ini baliknya cuma sekali teman-teman ya oke teman-teman ya kemudian kita cek dan ternyata udah mateng ya kemudian kita angkat jadi cuma dibalik kita balik satu kali teman-teman ya kita balik satu kali aja ini cantik sekali nih temen-temen uh jatuh cantik sekali teman-teman ya kelihatan enggak teman-teman ke kita angkat nah ini teman-teman donatnya udah mateng rasanya enak banget ya tinggal ngasih topping aja teman-teman mau kasih topping mesin sehres gula atau coklat terserah ya ini udah mateng seakhir videonya semoga video ini bermanfaat juga menghibur teman-teman semua yang mau coba disilahkan ternyata tanpa susu tanpa ule tanpa mixer itu bisa menul-menul teman-teman oke teman-teman seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati